Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Monika Bawamona Kelas B semester 2 Pro di PGSD Disini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar Jadi yang pertama kita masuk kepada pengertian prinsip belajar Disini prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik Agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri Dan juga prinsip belajar dapat digunakan sebagai randa sambil fikir, randa sambil pijak Dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik Antara pendidik dan peserta didik Dan disini prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar yaitu Prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan Prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, dan prinsip belajar evaluasi Dan secara umum prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual Dan selanjutnya Implikasi prinsip-prinsip belajar Disini implikasi prinsip-prinsip belajar ada lima yaitu Pertama perhatian dan motivasi Yang kedua keaktifan Yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman Dan yang keempat pengulangan Dan yang kelima tantangan Itulah penjelasan singkat dari saya tentang prinsip-prinsip belajar Sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kekurangan Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh